Intro Dilansir dari Tribunnews.com Yeni Wahid ditawari posisi ini jika mau bergabung ke tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Bakal Cawapres Sandiaga Unum menyinggung soal rencana keterlibatan putri keempat Presiden Indonesia Gusdur Yeni Wahid masuk ke dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Mengomentari hal itu bakal Cawapres Sandiaga Unum menyebut posisi Yeni Wahid sebagai sosok pemersatu bangsa Saya mengerti bahwa posisi Mbak Yeni mungkin harus sholat istikhorok Atau sebagai justru yang ada di tengah karena dia sebagai pemersatu bangsa Apapun keputusannya kita support Ujar Sandiaga di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Senin 10 September 2018 Sandi mengaku terus melakukan komunikasi dengan Yeni dan berharap hal itu dilihat sebagai suatu hal yang wajar Bagus barusan WA juga sama dia Dia ketawa-ketawa aja sih dibawah nyantai aja lah gak usah terlalu tegang-tegang amat Ujar Sandiaga Namun bila bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Yeni akan terfokus di bidang ekonomi khususnya terkait lapangan kerja Dan nanti untuk tugas kita meyakinkan Mbak Yeni sebagai bagian dari bangsa Nanti kita fokus di ekonomi membuka lapangan kerja Kita jamin, ucap Sandiaga